Alih fungsi SMAN 1 Soko Ponorogo menjadi SMKN usai bertahun-tahun menunggu, kini bisa bernafas lega. Dimana berdasarkan surat yang ditandatangani oleh pejabat gubernur Jawa Timur yang menegaskan bahwa alih fungsi SMAN 1 Soko menjadi SMKN disetujui. Penantian panjang selama 3 tahun sejak tahun 2021 ini sesuai dengan usulan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah menuai titik terang. Kejelasan atas status tersebut tidak lain adanya dorongan dari DPRD Ponorogo. Hasilnya Kementerian Pendidikan menyerahkan keputusan alih fungsi yang dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 23 tahun 2014. Sebelum akhirnya disetujui oleh pejabat gubernur Jawa Timur. Per 1 April 2024, jadi 2023 akhir kami melakukan kunjungan kerja. Kemudian 2024 awal, tempatnya Maret kami juga melakukan kunjungan kerja. Per 1 April, akhirnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengajukan surat kepada Kementerian Pendidikan menanyakan terhadap alih fungsi itu menjadi kewenangan apakah pemerintah kabupaten, apakah pemerintah provinsi, apakah pemerintah pusat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak berselang lama dijawab oleh Kementerian Pendidikan. Yang isi suratnya bahwa alih fungsi dari SMA ke SMK itu menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Akhirnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti terkait dengan alih fungsi itu melalui surat yang ditujukan kepada Pak PJ, Gubernur Jawa Timur. Dan atas surat yang ditujukan kepada Pak PJ, Gubernur Jawa Timur oleh Pak PJ surat tersebut, tepatnya di tanggal 27 Juni 2024 dijawab. Isi daripada surat adalah menyetujui adanya alih fungsi SMAN 1 Soko menjadi SMKN 1 Soko per 27 Juni 2024. Alih fungsi SMAN 1 menjadi SMKN 1 secara resmi diputuskan per 27 Juni 2024.